Nah, seperti yang udah kita ketauin nih temen-temen. Kalau kemarin nih, Kamis 8 Oktober itu banyak demo terjadi nih. Nah, kita nih dari tim sidang udah ngumpulin beberapa gambar dan beberapa video yang menunjukkan bahwa demo itu gak selamanya pake tensi tinggi dan gak selamanya kiseru. Nih, kayak video di sini nih. Tuh, dijemput coba sama ibunya. Demo boleh. Ya gak boleh, itu durhaka sama orang tua. Video selanjutnya nih, ada anak STM coba. Anak STM dikasih sesuatu sama polisi. Betapa baiknya polisi sama anak STM. Nah, foto yang ini menunjukkan kalau adanya makan bareng antara mahasiswa sama polisi nih. Damai bro. Yang selanjutnya, mereka beribadah bareng nih. Sholat maghrib bareng di depan Monas. Nah, temen-temen yang ikut demo nih, minta dong cerita uniknya, minta dong cerita lucunya nih kalau emang kalian ikut demo kemarin. Tulis di kolom komentar ya. Pengen liat aja gitu. Nah, sekarang kita udah ketemu di suara rakyat nih. Ada Mas Rizky sekarang nih, yang bakal siap kita wawancara untuk tanggapannya demo kemarin ya, Mas. Mas, tanggapannya gimana sih, Mas? Untuk demo Omnibus Law kemarin, Mas? Menurut gue sih, demo boleh aja ya. Asal jangan anarkis dan selalu jaga kesehatan. Sedap nih. Dokter nih Mas Rizky ini nih. Jaga kesehatan, temen-temen. Nah Mas, kalau misalkan pasal-pasal di dalam RUU Cipta Kerja nih Mas, yang menurut Mas agak bermasalah ya, menurut Mas nih, itu apa Mas? Gue sih gak hafal pasal-pasalnya ya. Yang gue tahu dan agak berat buat gue, salah satunya ditiadakannya UMK, dan dipotongnya hak cuti. Benar Mas. Nah ya, itu kan yang penting setahu Mas ya. Setahu Mas beda sama setahu saya kali ya. Nah gitu temen-temen, itu tanggapannya Mas Rizky tadi. Mungkin temen-temen punya tanggapan lain soal masalah-masalah atau soal pasal-pasal yang bermasalah di RUU Cipta Kerja. Dan juga soal demo kemarin nih tentang Omnibus Law. Tulis di kolom komentar ya temen-temen. Thank you ya Mas Rizky. Nah temen-temen nih, yang demo boleh tetap demo. Hati boleh meringis, tapi jangan anarkis. Kalau capek, rehat. Karena yang paling penting itu, sehat. Oke? Opening. Ini acara lu udah. Acara lu. Acara lu udah. Sudah. Singkat dan aktual. Assalamualaikum ibu-ibu. Maaf abis ngajar ngaji. Saya dari Kelurahan. Mau ngabarin ada penyuluhan. Untuk ibu-ibu yang pake Android, ada 4 fitur WhatsApp baru bu. Yang pertama nih, ibu bisa online di 4 perangkat langsung. HP, tablet, laptop, sama komputer bu. Yang kedua bu, ibu bisa ngapus chat. Sekarang ngapus chat bisa 7 hari bu. Jadi ntar kalau ada yang ngechat bisa diapus cepat-cepat. Yang ketiga bu, grup bisa di silent nih. Selain selamanya. Silent selamanya dan juga seumur hidup. Jadi kalau ada grup ghibah, ada grup yang pamer-pamer, silent aja. Gak baik itu. Yang terakhir bu, yang keempat, ada penghapusan data. File besar. Ini kasih anaknya ya bu. Ribet pencet-pencet ke settingnya. Lala lolo, lala lolo. Tata toet, tata toet. Anya unyu, anya unyu. Ribet. Ibu-ibu, masih dari saya nih. Orang kelurahan. Barusan Pak Irway bilang, lagi COVID gini. Banyak banget maling di mana-mana bu. Barusan di kampung sebelah nih. Di Madeira, Portugal nih. Bang kita, Bang Cristiano Ronaldo, baru aja kemalingan rumahnya nih. Katanya malingnya itu masuk, pas CR-nya lagi gak di rumah. Itu masuk dari pagar depan. Kebuka. Eh, Bang CR itu maman maaf. Ngundang maling kalau kebuka gitu pagernya maaf. Kakaknya nih, si Hugo nih. Kakaknya CR. Kebiasaan nih. Keluar malam, suka beli nasi goreng. Pas balik lagi, pagar kaget digembok nih. Emang udah Bang Hugo ya? Bang Jago. Eh, siap Bang Jago. Bang Jago. Setelah digegerkan oleh mahasiswa dan juga STM, dan para kipopers yang menolak adanya Omnibus lo. Kini hadir para wanita yang mengaku sebagai teman main para anggota DPN. Para wanita ini disebut pelakor oleh para netizen. dan mengancam pada anggota DPR untuk membuka mulut perihal hubungan yang diwarang ini. Jikalau para anggota masih saja kekeh, 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 dalam mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta. Seperti dapat dilihat di video berikut. Dan di video yang satu lagi. Para anggota DPR, masihkah kalian kekeh, 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 teman-teman, seorang epidemiolog dari Universitas di Australia, Diki Budiman ngomong nih, kalau demo kemarin, demo Omnibus Law, nggak bisa tuh dituding jadi peningkatan COVID ke depannya nih. Karena, mau ada demo nggak ada demo, COVID di Indonesia tuh dari awal angkanya udah buruk. Jadi peningkatannya akan selalu memburuk nih. Ada nggak ada demo. Udah dulu teman-teman ya. Sampai ketemu di sidak selanjutnya ya. Tetap di sidak, singkat, dan aktual. Sampai ketemu di sidak selanjutnya ya. 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 Terima kasih.